Paling tidak dalam rangka hari santri ini menggugah para santri supaya punya pola pikir, pola tindak sebagai santri. Ciri khas santri itu mandiri. Saya juga pernah di pondok, pondok pesantren, ya masak ya masak sendiri. Jadi tingkat ketergantukan ke orang lain itu sangat-sangat sedikit. Kalau santri itu. Nah ketika santri mandiri itu paling tidak sudah bisa menghidupi diri sendiri. Kalau kehidupan saat ini saya melihat di luar, di lapangan, kebanyakan yang bisa bertahan itu para alumni santri. Nah alumni santri ini tidak mengejar, tidak mengejar entah itu di pemerintahan, entah itu di swasta dan sebagainya. Yang dia mengejar kalau tidak ada di pemerintahan, sudah dia bisa mandiri. Nah kalau alumni-alumni yang non santri, biasanya fokusnya kejar ini, kejar-kerja di pemerintahan, kejar di sini dan sebagainya. Tapi kalau santri bagi saya kebanyakan karena sudah ditempa mentalnya untuk mandiri, itu bisa survive dalam menghadapi dinamika kehidupan itu. Jadi dalam rangka hari santri ini saya berharap pola pikir santri tetap mandiri, jangan luntur. Dan saya melihat sekarang di pesantren sudah disediakan beberapa jenjang pendidikan, mulai dari level SD atau MI, MTS, SMP, MA atau SMA, dan berwarna tinggi. Nah silahkan Anda kejar di situ sambil nyantri. Tapi harapan saya korbisnis santri itu dikenal dengan kemandirian dalam berusaha. Jadi misalnya suatu saat sudah alumni dari salah satu pesantren, biasanya korbisnis pesantren itu kemandirian, mandirinya santri itu sangat diharapkan. Nah bawa itu ke kehidupan nyata di keluarga maupun di masyarakat sekitar di mana Anda tinggal. Sebab kalau alumni pesantren mengandalkan kata-kata ingin kerja ini, ingin kerja itu, yang sebagaimana alumni-alumni sekolah umum, itu bagi saya nilai santrinya kurang. Jadi nilai-nilai kesantri itu kemandirian itu kurang, manakala masih berharap banyak, berharap boleh, tapi enggak usah jadi satu-satunya. Santri itu dididik memang untuk mandiri. Entah itu nanti setelah keluar, mandiri dalam ekonomi, itu harapan dari santris, harapan dari pendiri pondok pesantren pun seperti itu. Jadi para pendiri pondok pesantren mendidik santri itu untuk mandiri, tidak tergantung dalam banyak hal ke orang lain. Terima kasih telah menonton!